selamat menikmati 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 nah dari resistor ini kita solder ya kita solder seperti ini kita solder seperti ini kemudian ujung satunya kita konek ke sini ke out out step-down ya out step-down yang plus ya kita konek ke out step-down yang plus seperti ini oke nah seperti ini sob nah seperti ini ini sudah sudah jadi terus kita setting ininya untuk trimput nya kita setting di maksimal ya kita setting di maksimal ya sampai mentok ya sampai mentok ke kiri ya kalau step-down ini kita putarnya ke kiri untuk membesarkan untuk mengecilkan outnya ke putar ke kanan ya oke lanjut ini untuk saklarnya sudah kencang ya sudah saya lem sini kemudian kita kita siapkan juga ini baterai ya baterai boleh baterai HP ya baterai HP yang bisa masuk ke sini yang bisa masuk ke sini ya atau kalau ini hanya kebesaran nanti saya gunakan baterai ini ini baterai HP jadul ya baterai HP jadul ini masih 3,7 volt ini biar muat di sini ya biar masuk di sini nanti biar masuk oke oke untuk pin min baterai ini min ini plus ya saya ada baterai ini bekas HP model lama untuk min kita solder langsung ke input ya ke input modul step do step up ya kita solder begini langsung kemudian untuk yang satunya untuk yang baterai kita solder ke eh saklar ya saklar saklar kesini ke saklar nanti biar bisa dimatikan ya biar bisa dimatikan untuk kalau arus dari baterainya tegangan dari baterainya nanti biar baterainya tidak boros ya biar baterainya nanti tidak boros oke seperti ini kemudian kita tambah kita ambil kabel lagi kita ambil kabel lagi ya kita ambil kabel secukupnya kita ambil kabel secukupnya kita soldat di sini di pin tengah saklar ini ya saklarnya kawan-kawan terserah saklar apa aja yang penting bisa on-off ya yang penting bisa on-off bisa berkreasi sendiri kemudian dari saklar ini kita masukkan ke ini ya ke modul ya modul step up nya kita solder ke modul step up jadi biar nanti ini saklar ini berfungsi untuk memutus tegangan ya untuk memutus tegangan yang masuk ke modul ini Oke ini posisi mati ke sini nyala ya Oke kita matikan dulu Oke ini rangkaiannya sudah jadi ya rangkaiannya sudah jadi tinggal kita tes ya kita tes dulu untuk ini outnya kita outnya disini ya 22 nanti ini bisa dibesarkan lagi ya kita maksimalkan Oke kita lanjut ke perakitannya Oke sekarang kita tandain dulu ini mana yang dapat plus dapat min ya Nah ini yang dapat plus yang ini kita tandain ya takut nanti terpukar yang plus sebelah sini ya sebelah sini dapat plus ya kita tandain ya ini tandain plus yang sebelah sini kita dapat min Oke seperti ini Hai seperti ini kemudian kita tinggal rapihkan saja alatnya Oke kita rapihkan dulu alatnya biar tidak shot-shot ya kita lem kita lem dulu kita lem dulu alatnya Hai Oke kita lem alatnya terlem dulu kita lem eh biar tidak bergerak ya baterainya nah ini pas sekali baterainya baterainya pas sekali buat casing ini Oke ini sudah setengah jadi alat kita Oke sekarang kita siapkan kita siapkan dua buah kabel ya boleh panjang boleh pendek nanti ini berfungsi untuk out ya berfungsi untuk outnya outnya kita siapkan kabel dua warna ya kalau bisa dua warna yang merah kita solder ke sini ke yang merah juga ya ke out plus ya ke out plus kita satukan dengan yang ada R nya kemudian yang satunya lagi kita solder juga ke sini ke min ya Oke udah seperti ini ya Oke lanjut Oke kita keluarkan kabelnya lewat nah ini ada lubang di sini ada lubang di sini nah ini lubang sini aja Oke sekarang kita rapihkan dulu alatnya ya kita tutup alatnya ya Hai nah ini alat kita sudah mau jadi sob Oke sob alat kita ini sudah jadi ya alat kita sudah jadi saya kasih ini untuk probenya seperti ini aja yang ada ya kemudian kita siapkan multi tester kita bisa yang begini yang penting multi tester yang ada lubangnya ya sob ya seperti ini ini juga bisa ya seperti ini bisa ini komen ini plus ya seperti ini bisa tapi kalau untuk seperti ini kayaknya sudah bisa ya ini tidak ada lubangnya jadi agak ribet ini yang dulu saya bikin ini buat tester bagelik juga ini masih saya pakai sampai sekarang ya ada linknya untuk pembuatan tester bagelik dan tester jener untuk tester ini yang sudah saya modifikasi ada linknya nanti di pojokan Oke sekarang kita uji coba alat ini alat rakitan ini apakah berfungsi kita ingatnya disini tadi saya kasih tanda ini untuk plus ya sebelah sini ini untuk min ya kita colok ke sini untuk plusnya ke yang buat probe merah ya Nah ini kita colok aja begini ya Oke kita colok begini Hai kecolok seperti ini kemudian kita nyalakan ya tuh sudah menunjuk ya kita matikan kita matikan kita nol ya nol ya nol ya kita nyalakan Oke kita nyalakan tuh udah menyala ya ada di 43 42 volt mungkin bisa di setting lagi lebih tinggi lagi ya sekarang kita uji untuk mengetes ini ya uji untuk tes jener ya jener dioda dioda jener ya dioda jener ini berarti untuk dioda jener maksimalnya di 45 45 volt ya ini saya ada dioda jener wahl pasok kasih lebih berkreasi lagi nanti untuk ini bisa ditambahkan charger ya untuk charger baterainya biar tidak habis-habis kita bisa bikin nanti charger dari charger HP kita bikin lubang lagi ya pokoknya ini kita kembangkan kreasi kita ya kita kembangkan kreasinya nah ini untuk jener sudah terukur ya sudah terukur 6,2 volt batin jener 6,2 volt kemudian saya akan coba untuk mengukur ini ya Nah saya ini ada bekas lampu back leg ya ini ada bekas lampu back leg kita tes coba apakah menyala nah nyala sob nyala ya terang ya nyala tenang sob kemudian untuk kita tes untuk mencoba eh satu batang ya satu batang lampu back leg oke sob kita lanjut untuk mengetes ini ya untuk mengetes lampu back leg ini satu batang apakah mampu dia menyalakan ini oke mampu sob mampu ini bisa mengukur satu batang maupun satu buah ya satu buah bisa ya nah satu buah bisa oke wah sangat berguna sob sangat berguna sekali dan ini kita rakit seperti ini tidak akan mengganggu testernya ya lain-lain halnya dengan yang kita taruh di dalam kadang masih sedikit mengganggu untuk ukur-ukur yang lainnya apalagi untuk ukur tegangan tinggi kadang alat kita kemasukan tegangannya bisa rusak kalau ini lebih aman dan untuk modulnya kawan-kawan bisa berkreasi selain memakai step up tadi bisa juga memakai modul lampu mesin itu ya LED itu bekasnya itu bisa ya itu bisa maksimal tegangannya bisa sampai sekitar 180 volt ya kalau ini terbatas memang terbatas di sekitar 45-50 pol ya oke mungkin kawan-kawan bisa kembangkan lagi alat ini ditambah charger atau yang lain ya sangat berguna sekali sob boleh dicoba nanti dirakit ya Oke mungkin sekian saja untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat ya akhir kata dari saya Nadine elektro Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sukses selalu